Intro Gedung-gedung menjulang, hotel-hotel bintang 5 sampai fasilitas umum gratis memanjakan wisatawan lokal dan mancanegara yang berdatangan ke kawasan ini. Inilah Pantai Laut Merah di Kota Jeddah yang menjadi salah satu ikon pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pada hari libur atau Jumat waktu setempat, wisatawan dan penduduk lokal ramai berdatangan untuk menikmati suasana pantai. Sebagian dari pengunjung memanfaatkan waktunya untuk berolahraga di ruas jalanan khusus yang lebar. Wisatawan lainnya bercengkerama di fasilitas bermain anak. Salah satunya Samira yang datang bersama dua putri dan anak lelakinya. Warga Kota Bahar Arab Saudi ini rela menempuh waktu 4 jam perjalanan untuk bersantai di Pantai Laut Merah. Kita datang di sini setiap tahun, satu kali, karena kita ingin tinggal di Jidda. Kita tinggal di Bahar. Bahar lebih kering, 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 kering. Mereka menempuh waktu Jidda. Jidda good weather. Kita menemukan di sini, di dunia, di dunia. Just this holiday. Just holiday. Seila, tenaga kerja wanita asal Indonesia yang sudah bekerja di negeri Petrodolar sejak 6 tahun lalu. Wanita asal Sukabumi ini rutin menghabiskan waktu libur bersantai ke Pantai Laut Merah. Selain melepaskan penat, tak butuh kocek yang tebal untuk menikmati fasilitas pantai umum yang serba gratis ini. Kalau di sini adem, tidak terlalu banyak orang. Kalau lihat ke sana, masalah Allah. Banyak banget orang. Jadi padatlah. Kalau di sini nyantai, kita liburan, sambil lihatkan pemandangannya pada pagu. Salah satu tempat yang tidak boleh dilewatkan adalah Air Mancur, Rajafat. Semburan air mancur setinggi 312 meter ini menjadi yang tertinggi di dunia. Kayak modern gitu. Nah ini ada salah satu nomasinya dari Kedah Pemerintah sendiri. Ada air mancur yang sangat tinggi. Saya juga baru lihat nih, bisa sampai 200an meter yang ke atas. Dan ini mungkin sangat menarik sih untuk mungkin jadi kejadian satai. Mentari pun tenggelam. Suhu udara yang bersahabat pada waktu senja ini dimanfaatkan sebagian jemaah untuk melaksanakan sholat maghrib di sepanjang pantai. Rudi Prasetyo, Madinah, Arab Saudi.